Untuk partai yang berharap Pak Jokowi mundur dari kader Beta mau sampaikan bahwa Beta adalah rakyat yang mendukung figur Bukan mendukung partai Beta mencoblos partai kalian karena prestasi Pak Jokowi bukan prestasi partai Jadi tolong Kalau sudah menjadi partai penguasa selama 2 periode Karena prestasi Pak Jokowi Maka sadar diri bos Tanpa Pak Jokowi mungkin partai kalian itu Akan menjadi partai oposisi seperti di jaman Pak SBY Jadi jangan merasa diri Paling terzolimi dengan manuver dari Pak Ibran Atau kalian sudah lupa Dengan apa yang kalian lakukan di tahun 2014 Siapa yang menarik Pak JK Untuk sandingkan dengan Pak Jokowi Pak JK saat itu masih dalam Golkar Dan Golkar tahun 2014 Mendukung Pak Prabowo Lalu adakah Golkar merasap diri Paling terzolimi Adakah Golkar menyebut Pak JK dengan sebutan pengkhianat Adakah Golkar menyuruh Pak JK ke markas untuk mengundurkan diri Dari kader Kok sekarang Golkar menarik kader kalian Yaitu Pak Ibran Kalian malah menyalahkan Pak Jokowi Kan lucu Masa orang lain yang ditarik Orang lain yang disuruh mundur Kan ngaur Dan menurut Betta Kalian itu terlalu egois Kenapa Betta bilang begitu Karena masa kalian bisa menarik kader partai lain Tapi giliran Golkar tarik kader kalian Kalian malah menunjukkan sikap tidak suka Dengan cara menyalahkan Pak Jokowi Jangan merasa diri paling terzolimi bos Apa yang kalian hadapi saat ini Baru karma Belum bencana PDIP minta Jokowi Gentel datang ke markas Banteng Untuk mundur jadi kader PDIP perjuangan pasar Dan tidak ingin mengomentari panjang lebat Mengenai didapuknya putra sulung presiden Jokowi Dudu Gibran Rakabuming Raka Menjadi calang wakil presiden Prabowo Subianto Di Pilpres tahun 2024 Jurubicara PDIP Dedy Sitorus mengatakan Menanti sikap gentel keduanya Untuk pamit undur diri dari partai Baik itu Jokowi Sekaligus anaknya Gibran Rakabuming Raka Terkait pemecatan Gibran Maupun Jokowi yang dianggap Membelot dari partai yang sudah melahirkannya itu Dedy mengatakan akan ada waktunya Dan meminta masyarakat Untuk bersabar PDIP memandang Gibran memiliki hak menjadi cawa pres Namun yang disayangkan Jokowi Dudu Tidak memberikan pelajaran politik Yang baik untuk masyarakat Sementara itu Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahayan Mendesak Presiden Jokowi Dudu Dan Gibran Rakabuming Raka Segera mundur sebagai anggota partai Hal itu buntut dari pencaronan Gibran Sebagai cawa pres pendamping Prabowo Subianto Oleh partai Golkar Ferdinand menegaskan Pernyataannya merupakan pendapat pribadinya Sebagai kader partai Menurutnya Jokowi dan Gibran Sebaiknya mengundurkan diri Ketimbang menunggu dipecat Apa yang dilakukan Jokowi dan Gibran Merupakan bentuk pengkhianatan Yang selama terus ditutup-tutupi Saya meminta kepada Jokowi dan Gibran Agar muncul ke publik dan ke partai Sebagai laki-laki ksatria Dengan mengajukan pengunduran diri Secepatnya Jangan main muka dua terus Jangan abu-abu terus Ungkap Ferdinand Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ketika La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Slega Jangan lupa like, subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah menonton!